Intro Pimpinan wilayah muslimat NU Jawa Barat menggelar konferensi wilayah ke-12 di Grand Pasundan Convention Hotel Kota Bandung Sabtu 15 Juli 2023 dengan mengusung tema Hidmah Muslimat NU memperkuat umat, mengokohkan ahlak Acara resmi yang digelar 5 tahunan tersebut dibuka secara resmi oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat NU Ibu Haja Hopi Pak Indar Parawansa hadir pula dalam acara tersebut penasehat pimpinan pusat muslimat juga putri dari K.I. Haji Abdul Wahab Hasbullah Ibu Haja Mahfudoh Ali Ubaidi Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Pemprov Jawa Barat Haji Barnas Ajidin perwakilan dari Polda Jawa Barat dan anggota muslimat NU dari 27 kota kabupaten se-Jawa Barat Dalam sambutannya Ibu Hopi Pak Indar Parawansa perempuan yang juga menjabat sebagai gubernur Jawa Timur tersebut menyampaikan peran muslimat NU adalah sebagai basis dalam penguatan umat dan membangun ahlak sebagaimana tema besar PBNU memasuki abad kedua yakni merawat jagat dan membangun peradaban Saya ingin mengajak warga muslimat NU Jawa Barat karena muslimat NU Jawa Barat ini K.I. Haji adalah satu dari dua PW yang dipilih oleh UNICEF menyiapkan kader-kader kalau sekarang ini sebetulnya kader yang siap untuk bekerja keras menurunkan stunting kalau dulu imunisasi datanya BNBA by name by address karena memang reportasenya itu detail sekali saya sendiri ikut ketika proses mengevaluasi hasil dari proses menyiapkan motivator jadi ini bukan kader yang disiapkan adalah motivator lebih dari 1.500 motivator muslimat NU di Jawa Barat jadi Pak Karo Kesra mungkin ada yang mewakili Dinas Kesehatan B3AK dan seterusnya sepertinya mereka ini siap untuk menjadi bagian dari penguatan penurunan stunting di Provinsi Jawa Barat saya berharap bahwa nanti tanggal 23 di Cirebon atau 22 di Tasik kita bisa mendisplay inkubator dari YKM NU Pusat kemudian ada testimoni dari masyarakat yang sudah pernah mendapatkan pelayanan dari inkubatornya muslimat NU sementara itu Ketua Muslimat NU Jawa Barat Ibu Ella Girikomala mengucapkan banyak terima kasih kepada para pengurus muslimat NU cabang sejawa barat yang telah turut berkontribusi mengaktifkan kegiatan-kegiatan muslimat NU di masyarakat betapa kami berbahagia dan berterima kasih dengan keberadaan dengan pesatnya muslimat NU sejawa barat yang memberikan dorongan kepada kami di wilayah untuk terus berjuang memajukan muslimat NU sampai memperoleh kejayaan tentu saja dengan penuh mohon kepada Allah barakahnya terserah untuk kita semuanya dalam kesempatan yang sama Ketua Tanfidiyah Pengurus Wilayah Nadotu Ulama Jawa Barat K.I.H. Juhadi Muhammad mengajak muslimat NU untuk bersama-sama meningkatkan pelayanan publik dengan mewujudkan cita-cita membangun rumah sakit dan perguruan tinggi milik NU di Jawa Barat tentu keberhasilan PWN NU Jawa Barat tidak lepas dari dukungan dan peran daripada PWM muslimat Jawa Barat karena ketika muslimat NU Jawa Barat gerakannya maksimal apakah itu konsolidasinya atau melaksanakan program-programnya termasuk juga membantu program-program pemerintah maka PWN NU Jawa Barat juga insya Allah akan berhasil saya berharap muslimat Nadotul Ulama 5 tahun ke depan membantu bareng-bareng bersama PWN NU Jawa Barat bagaimana kita mampu mendirikan rumah sakit Nadotul Ulama yang ada di Jawa Barat mendirikan perguruan tinggi Nadotul Ulama yang ada di Jawa Barat kira-kira siap mengayangi muslimat soalnya kalau muslimatnya kompak saya yakin apapun programnya akan bisa diselesaikan akan bisa dilaksanakan Konperwil muslimat NU Jawa Barat kali ini turut dimeriahkan dengan bajar UMKM yang mana memadati area Konperwil setidaknya ada 10 lapak UMKM yang tersedia dengan menjajakan produk yang beragam mulai dari pakaian, aksesoris, tatarias, make up, dan lain sebagainya mereka semua adalah mitra dari muslimat NU Jawa Barat di penghujung acara Konperwil ke-12 PWN NU Jawa Barat melalui sidang komisi 5 tentang pemilihan PWN NU Jawa Barat para peserta Konperwil menyepakati dan menyetujui secara aklamasi Ibu Haja Ella Giriko Mala untuk kembali memimpin gerakan perempuan muslimat NU Jawa Barat masa hitma 2023-2028 baik kita lanjut pada sidang pleno kelima tentang pemilihan ketua pengurus wilayah muslimat NU Jawa Barat kita buka dengan bacaan basmalah Bismillahirrohmanirrohim untuk pemilihan ketua tadi tata tertib sudah didengarkan semua saya ingin kita semua tadi mendengar mengingat kembali mendengar tentang LPJ dari Ibu Ketua beserta seluruh pengurus PWN tentang presentasi laporan pertanggung jawaban dan ibu-ibu sendiri yang mengatakan itu pas-pas begitu? oke baik saya tawarkan kepada ibu-ibu semua apakah kita akan langsung menentukan calon ketua kita secara aklamasi saya tanyakan kembali apakah ibu-ibu setuju? siapa sebutkan dulu tidak sah kalau tidak disebutkan teh elak teh elak setuju ibu? setuju aklamasi ibu? ya alhamdulillah al-fatihah dengan berat hati tetapi perasaan penghargaan kepada ibu-ibu semuanya para peserta konferensi atas kepercayaan pada saya terus terang saya berat hati kembali lagi lebih berat saya kalau menolak kepercayaan ibu-ibu kepada diri saya gitu jadi dengan ini saya menyatakan insyaallah sedia Alhamdulillah memimpin muslimat NU Jawa Barat yang keempat kalinya teh elak sapaan akrabnya akan fokus membenahi organisasi dan program kerja di tiga bidang yaitu kesehatan pendidikan sosial dan dakwa fokus TLA dalam bidang kesehatan menyeroti tingginya angka stunting di Jawa Barat yang mana muslimat NU Jawa Barat akan berupaya membenahi dan berusaha menurunkan angka tersebut dengan bermitra bersama pemerintah Pada bidang pendidikan TLA akan menguatkan dan meningkatkan pelayanan pendidikan di tingkat dasar seperti taman kanak-kanak atau TK dan pendidikan anak usia dini atau PAUD Demikian seputar NU Jabar Online melaporkan selamat menikmati